Intro Selanjutnya mari kita masuk ke acara inti pertemuan kita pada hari ini yaitu kuliah umum dengan tema menuju Indonesia baru dengan kekuatan ekonomi umat yang akan disampaikan oleh narasumber Ustadz Hadidja Oktus Somad LGMA da'i sejuta fiol kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat dilanjutkan langsung dengan sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Banyak-banyak ucapkan terima kasih Karena diberikan kesempatan untuk bersilaturahim Ke pondok pesantren terbesar di Kalimantan Pondok pesantren Darussalam Yang selalu orang meminta untuk masuk kemari Setiap selesai sholat Wa adakhillal jannata Darussalam Pertama bisa bersilaturahim dengan Pak Rektor Kedua dengan Bapak Pimpinan Yayasan Ketiga dengan Kiai Pimpinan Pesantren Darussalam Kemudian dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kemudian dengan kantor Kementerian Agama Bapak Kepala Kemenak Kemudian dengan Bapak Dekan dan Ibu-Ibu Dekan dua orang Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi InsyaAllah kita semua mendapatkan Pahala silaturahim dan jihad InsyaAllah Dua-duanya baik Maka niat saya tadi kemari Tidak menggurui Na'uzbillah Tidak pula ingin mengajar Tapi niat menyambung tali silaturahim Yang kedua Datang kemari dengan niat mencari ilmu Man salaka tariqan Siapa yang melewati suatu jalan Di jalan itu dia mendapat ilmu Dimudahkan Allah jalannya menuju surga Di sini saya tidak membaca buku Saya tidak membaca kitab Tapi belajar bagaimana adab Sopan santun dari para kiai Guru besar, profesor kita Bagaimana cara menyampaikan Kata sambutan yang sistematis Bagaimana memposisikan orang pada tempatnya Maka ini pelajaran-pelajaran baik Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu Maka dia sama seperti orang berjihad Sampai dia pulang ke rumah Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala jihad itu insyaAllah Menuju Indonesia baru Dengan kekuatan ekonomi umat Berarti selama ini tidak ekonomi umat Tapi ekonomi segelintir orang Saya boleh izinkan memberikan ilustrasi Ada seribu orang Tinggal di satu kapal besar Kapal itu terserah Mau diberi nama apa Bisa kapal van der wijk Atau titanic Seribu orang Satu kapal besar Tapi yang satu tempat lagi Tidak begitu Seribu orang Masing-masing punya satu perahu kecil Kira-kira mana yang lebih baik Ada satu orang Satu perahu kecil Seribu orang Seribu perahu Atau Satu ribu orang Dengan satu kapal besar Ini yang saya tanya Teribu orang Teribu orang punya satu kapal besar Begitu kapalnya Nabra Bukit Es Kapalnya pecah Semuanya mati Tenggelam Itulah yang disebut dengan Ekonomi Kapitans Sedangkan kalau kita punya Satu sampan kecil Satu sampan kecil Hancur satu sampan Masih ada Sembilan ribu Sembilan Tanah kita Hanya dikuasai oleh Sekian persen Gelintir orang Maka ketika orang ini Bermasalah Kena kredit macet Berhutang di IMF Akhirnya kita kacau Semuanya Makanya Kalau ingin Umat ini bangkit Yang memberi tema ini Saya tidak tahu Tapi saya yakin Orangnya cerdas Dari fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Bisnisnya Bukan bisnis Konvensional Bukan bisnis Yahudi Tapi bisnisnya Islam Bahwa Menuju Indonesia baru Dengan Ekonomi Umat Jadi umatnya Itu yang mafad Nah Biasanya Sesuatu Yang dengan Sentuhan agama Itu Lebih Kuat Satu sekolah Dalam hari Ahad Mereka buat Bazar Sumbangan Dibuatnya Focer Tulisannya Sumbangan Donasi Bantuan sosial Tapi Satu kotak lagi Dibuat Sedekah Dibuat dua kotak Satu kotak Isinya Sedekah Bahasa Arab Sodakah Satu kotak lagi Dibuat Bantuan sosial Donasi Sumbangan Ternyata Setelah Disebar Kotak Yang bertuliskan Sodakop Lebih banyak Diambil Orang Formulirnya Daripada Kotak Yang bertuliskan Sumbangan Donasi Dan Bantuan Kenapa Kenapa Begitu Karena Sodakop Ada Sentuhan Agama Begitulah Kalau segala sesuatu Disentuh Dengan agama Karena agama Tidak Menyentuh Rasionalitas Agama Agama Tidak Menyentuh Intelektualitas Walaupun agama Itu Rasional Agama Itu Akal Agama Itu Apalah Tak Iluh Tapi Kalau sudah Bicara Agama Selalu Yang disentuh Itu adalah Holbu Hatinya Makanya Bupati-bupati Yang cerdas Dia tidak undang Motivator Ke hotel Dengan Convention Hall Diundanglah Motivator Dari Jakarta Di hotel Bintang 5 Dikumpulkan Semua Pegawai-pegawai Pemda Pempro Pemko Lalu kemudian Semangat 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 Keluar dari hotel Semangatnya hilang Kalau dia cerdas Cukup dia undang Kustad Kiai Ulama Zikir bersama Setelah itu Tau sia Bahwa kita ini Beramal Untuk akhirat Dunia ini Hanya jembatan Maka insya Allah Etos kerjanya Bangkit Maka Sentuhan Agama Begitu juga Dengan ekonomi Umat ini Bolak-balik Menteri ekonomi Pakar ekonomi Bicara Bangkitkan ekonomi Umat Orang tidak bangkit Tapi kalau sudah Agama yang berbicara Siapa yang bisa Bicara itu Tentu bukan Anak fakultas Usludin Bukan orang Tarbiah Yang bisa Membangkitkan Ekonomi Umat Orang mengerti Argama Basic agama Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Setelah itu Dia kemana Dia punya Sarjana Ijazah Dari Memang bidang Dia itu Apa bidang Dia Fakultas Bisnis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dimana Dia kuliah Daftarkan Sebelum Pendaftaran Tutup Berikut ini Karena Kalau bukan Orang bidang Itu yang Bicara Nabi Sudah Lama Bicara Iza Wussidal Amru Ila Ghairi Ahlihi Fantazir Sa'ah Serahkanlah Ekonomi Ini Bukan pada Bidangnya InsyaAllah Sa'ah Kehancurannya Sudah Dekat Sedangkan Kepatah Arab Mengatakan Siapa yang Bicara Bukan pada Bidangnya Ngomongnya Ajaib Ajaib Jadi Kalau ada Nanti Orang Bicara Ekonomi Sampai Pakar Ekonomi Pun Bingung Itu Pasti Bukan Bidang Ini Aneh Bicara Nah Mari Kita Urutkan Dari Sejak Nabi Kemudian Sahabat Lalu Tabiin Imam Imam Mazhab Sampailah Kepada Para Ulama Guru Guru Kita Tentang Bagaimana Mereka Menyikapi Ekonomi Pertama Dalil Tentu Paling Tinggi Quran Kalau Salat Sudah Dilaksanakan Bertebaran Di atas Muka Bumi Allah Carilah Karunia Allah Makanya Beda Doa Masuk Masjid Dengan Keluar Masjid Doa Masuk Masjid Doa Keluar Masjid Beri Aku Rezeki Kenapa Keluar Masjid Minta Rezeki Karena Allah Memerintahkan Dalil Dalil Yang kedua Akhirat Akhiratah Dapat Dua Doanya Itulah Mengapa Doa Di Quran Diajarkan Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Setelah Dunia Hasanah Barulah Akhiratnya Hasanah Dan Waqina Waqina Azab Ini Quran Bagaimana dengan Hadis Nabi Hadis Jelas Attajir Sodukul Amin Pedagang Bisnismen Soduk Jujur Amin Amanah Nanti di akhirat Dia bersama Siapa Bersama Empat Minan Nabi Wasiddiqin Wasyuhada Washalihin Jadi Kalau ada Orang Merasa Dengan Hatam Quran Dengan Zikir Nanti di akhirat Dia bersama Para Nabi Maka Dalam Islam Diajarkan Engkau Yang duduk Dari pagi Sampai Petang Jaga Batu Cincin Mujuga Bisnis Tasbih Mujuga Bisnis Rumah Makan Mujuga Kenapa Ustaz Kasih Contoh Tiga Model Rumah Makan Tasbih Batu Cincin Itu yang dekat Dari kita Kalau Nasi Contoh Dengan Yang Jauh Jauh Lihat Bagaimana Allah Nasi Contoh Dalam Al-Quran Kenapa Tiga Itu Yang Diberi Allah Contoh Dalam Quran Nasi Contoh Yang Jauh Jauh Ini Ustaz Ceramah Di Kampung Contoh Planet Mars Contoh Contoh Jauh Langsung Yang Ketika Buka Mata Langsung Kelihatan Orang Arab Kalau Dia Buka Mata Yang Pertama Dia Lihat Ibil Kontak Lihat Atas Sawa Lihat Bumi Art Langsung Itu Jadi Contoh Inilah Yang Menjadi Sampel Ada Pedagang Dari Pagi Sampai Suri Menjaga Barang Dagangannya Dia Tajir Pedagang Soduk Jujur Amin Amanah Mati Dia Maka Dia Akan Bersama Dengan Nabi Dalam Kurung Syarat Dan Ketentuan Berlaku Jangan Dipahami Apa Yang Saya Sampaikan Di Umum Nanti Pas Azan Zuhur Pedagang Tidak Ada Yang Ke Masjid Kamu Tidak Ke Masjid Ini Namanya Ngaji Sendiri Baca Sendiri Nyasar Sendiri Artinya Pedagang Itu Tetap Solat Jamaah Tetap Baca Kur'an Tetap Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mongkar Karena Ada Sebagian Orang Sekarang Kalau Dia Sudah Ngaji Lalu Dia Meninggalkan Tokonya Sebelum Ngaji Dengan Kiai Dia Rajin Ngurus Toko Setelah Pengajian Pak Gimana Tokonya Sudah Saya Tinggalkan Saya Mau Mati Sekarang Kalau Kita Ninggalkan Bisnis Ini Nanti Yang Menggelutinya Siapa Orang Lain Lalu Kita Kalau Kita Sudah Lemah Dalam Bidang Ekonomi Apa Kata Sayyidina Ali Kada Al Fakru Ayyakuna Kufran Hampir Saja Orang Fakir Menjadi Kafir Antara Fakir Dan Kafir 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 Tipis Setipis Kulit Bawang Siapa Yang Menjual Akidahnya Karena Baju Bekas Siapa Yang Menjual Akidahnya Karena Mie Instant Siapa Yang Menjual Akidahnya Karena Bantuan Serangan Pajar Ya Orang Fakir Kalau Orang Martapura Disebar Uang 100 Ribu Suaranya Dibeli Money Politik Tidak Akan Mau Karena Mereka Mapan Secara Ekonomi Betul Disini Ada Intan Putih Maupun Hitam Disini Ada Batu Yang Berkasiat Disini Ada Bisnis Disini Ada Orang Orang Kaya Kalau Tidak Kaya Tidak Mungkin Masjidnya Sebesar Al-Karoma Yang Tadi Malam Daya Tampungnya 10 Ribu Ternyata Di luar Masjid Lebih Ramai Lagi Dari Yang Di Dalam Saya Dikirim Gambarnya Tadi Pagi Whatsapp Rupanya Di luar Masjid Lebih Ramai Jamaah Bentang Gelar Tikar Ini Menunjukkan Apa Secara Ekonomi Mereka Mapan Dan Nabi Muhammad Itu Bukan Cuman Bicara Memang Dia Ekonominya Mapan Makanya Ketika Dia Menikah Dengan Khadijah Pertemuan Nabi Dengan Khadijah Itu Pertemuannya Bukan Di Majelis Taklim Jangan Bayangkan Nabi Tau Siah Lalu Melirik Ada Yang Cantik Caka Bukan Pertemuan Nabi Dengan Khadijah Pertemuannya Saat Bisnis Yang Punya Barang Barang Dagangan Khadijah Yang Menjualnya Nabi Muhammad Hubungan Mereka Berdua Adalah Hubungan Mudarabah Bagi Hasil Cuman Ketika Barang-barang Dagangan Ini Dibawa Orang Lain Kurang Laku Tapi Begitu Nabi Muhammad Yang Jual Laku Keras Ini Menunjukkan Pentingnya Iklan Dan Bintang Iklan Ini Mesti Menarik Andai Ada Perusahaan Susu Bila Minum Susu Ini Berat Badan Anda Akan Naik Bintang Iklannya Saya Orang Tidak Mau Beli Yang Beli Paling Paling Supaya Dapat Safaat Di Akhirat Bukan Karena Mengen Produk Itu Baik Itulah Pentingnya Bintang Iklan Bintang Iklannya Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Abdullah Sebelum Menikah Dengan Aminah Itu Semua Anak-anak Gadis Mendekati Dia Kenapa Nur Nur Nuhuah Yang Turun Dari Abdul Muttalib Kepada Abdullah Lajah Ketika Menikah Dia Dengan Aminah Hilang Nur Itu Kenapa Pindah Ke Rahim Aminah Dan Turun Kepada Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Memang Anak-anak Fakultas Tarbiah Dengan Fakultas Syariah Itu Tidak Perlu Terlalu Ganteng Biasa Tapi Yang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah Itu Memang Mesti Ganteng Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Jadi Yang Tidak Merasa Ganteng Pindahlah Dari Fakultas Karena Nanti Mereka Akan Bicara Tentang Bisnis Dari Ngomong Dari Tata Tapi Ganteng Itu Bukan Karena Dibuat Buat Tapi Karena Cahaya Wuduk Nanti Ketika Ditanya Kamu Kok Ganteng Sekali Wajah Bekas Wuduk Kata Yang Lain Emang Aku Tanya Mom Artinya Cahaya Itu Bukan Dibuat Buat Siapa Yang Beribadah Di Tengah Malam Cahayanya Akan Bertahan Sampai Kewaktu Pagi Tapi Kalau Cuman Dua Rakanan Ya Dua Menit Ilah Ustaz Somad Ketika Kami Lihat Rekamannya Di Youtube Wajahnya Bercahaya Lampunya Terang Pencahayaan Nah Maka Nabi Sallallahu Sallam Itu Adalah Bisnismen Ketika Dia Dalam Kandungan Ibunya Dua Bulan Itu Bapaknya Meninggal Itu Diabadikan Oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Dalam Syair Ketika Ketika Abdullah Bapaknya Bapaknya Meninggal Dalam Keadaan Bisnis Karena Waktu Itu Abdullah Sedang Membawa Barang Dagangan Bisnis Itu Yang Disebut Dalam Surat Quraysh Di Di Ila Fi Kuraysh Ila Fihim Rehlat Sita Was Saif Sita Musim Dingin Saif Musim Panas Maka Di Tengah Yaman Di Bawah Syam Di Atas Negeri Syam Bukan Amerika Itu Paman Syam Negeri Syam Empat Negara Suria Lebanon Yordania Palestina Saudi Arabia Yaman Inilah Perjalanan Bisnis Abu Lahab Abu Jahal Abu Talib Dan Abu-Abu Lainnya Jadi Jangan Bayangkan Nabi Muhammad Itu Jual Duku Antar Kecamatan Kalau Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Sekarang Dia Adalah Bisnismen Export Import Luar Biasa Mungkin Bisa Diundang Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Untuk Kuliah Umum Kenapa Karena Dia Pelaku Bisnis Dia Bukan Teoritis Yang Dia Lakukan Itu Real Dan Nyata Ketika Berumur 25 Tahun Menikah Dia Dengan Khadijah Maharnya Eshruna Bakarah 20 Ekor Onta Muda 1 Ekor Onta Paling Murah 35 Juta Itu Karena Kita Udah Kenal Dekat Tawah Harga Maka Menaikkan Harga Mahar Adapun Yang Terkait Dengan Harga Mahar Jangan Pakai Hadis Ini Harga Mahar Pakai Hadis Lain Perempuan Yang Terbaik Adalah Akal Yang Maharnya Paling Murah Ini Untuk Menstabilkan Kembali Harga Mahar Saya Tidak Ingin Pulang Dari Sini Lalu Anak Anak Muda Martapura Marah Dengan Saya Dan Mereka Tunjuk Rasa Bawa Balihu Turunkan Harga Mahar Kita Kembali Ke Judul Kita Bahwa Nabi Muhammad Itu Kaya Pelaku Bisnis Bapaknya Meninggal Saat Bisnis Dia Bertemu Dengan Khadijah Saat Bisnis Dan Di Makkah Itu Ada Satu Rumah Besar Bernama Darun Nadua Kalau Baid Satu Rumah Baid Satu Rumah Komplek Rumah 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 Disebut Dengan Dar Tapi Kamus Bahasa Indonesia Menerjemahkan Baid Rumah Dar Rumah Manzil Rumah Haus Rumah Dar Rumah 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 Menjadi Komplek Besar Itu Disebut Dengan Darun Nadua Yang Membangun Darun Nadua Adalah Kusoy Muhammad Anak Abdullah Anak Abdul Muttalib Anak Hashim Anak Abdi Manab Anak Kusoy Kusoy Artinya Apa Nabi Muhammad Ini Keluarga Bisnismen Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Kalau Ada Orang Sekarang Ngaku Umat Muhammad Sallallahu Sallam Tapi Mengatakan Bisnis Itu Melalaikan Dari Allah Bisnis Itu Menyebabkan Umat Ini Turun Kualitas Iman Ini Bukan Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Tidak Tahu Siapa Karena Nabi Muhammad Sallallahu 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 Itu Sekeluarga Ketika Turun Ayat Mengharamkan Riba Maka Riba Yang pertama Diharamkan Nabi Adalah Riba Abbas Haram Riba Kredit Rentenir Yang pertama Diharamkan Nabi Riba Abbas Kenapa Riba Abbas Karena Abbas Adalah Pemodal Besar Maka Yang diharamkan Pertama Kali Orang Yang Terdekat Karena Pesan Allah Berikan Peringatan Kepada Keluarga Dekatmu Dan di Buku-buku Kita Waktu SD Dulu Dituliskan Islam Datang Ke Nusantara Dibawa Oleh Para Pedagang Ini 50% Benar 50% Menyesatkan Kalau Islam Dibawa Oleh Pedagang Bisnismen Berarti Dia Tidak Ngerti Agama Maka Kenyataan Yang Benar Adalah Islam Dibawa Oleh Para Ulama Yang Berdagang Dia Ulama Tapi Dia Pedagang Siapa Ini Yang Bisa Begini Anak Dari Fakultas Ekonomi Poh Tidak Yang Dari Fakultas Ekonomi Itu Cuman Pedagang Bisnismen Tapi Tidak Ngerti Agama Anak Tarbiah Ngerti Agama Tidak Bisa Bisnis Yang Bisa Dua Duanya Siapa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Dan Bisnis Islam Ini Nampaknya Habis ini Banyak yang Transfer Ke Fakultas Saudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Quran Mengatakan Ekonomi Umat Musti Bangkit Hadis Nabi Juga Mengatakan Demikian Praktek Kehidupan Nabi Juga Begitu Bagaimana Dengan Ulama Ulama Kita Seorang Pendiri Tarekat Bernama Imam Abul Hassan Ash-Shazili Sehari Harinya Berdagang Kaca Dan Dia punya Toko Tarekat Ash-Shazili Imam Abdul Hassan Ash-Shazili Punya Toko Apa Kata Beliau Orang Yang Tidak Punya Usaha Dia Akan Makan Menjual Agama Kata-katanya Kasar Kata-katanya Tajam Orang Yang Tidak Punya Usaha Dia Akan Makan Dari Agama Dia Akan Menjual Fatwanya Dia Akan Menjual Ilmunya Ustadz Somad Sendiri Memangnya Punya Usaha Saya Tidak Bisnismen Tapi Sebatang Dua Batang Sawit Ada Orang Yang Tidak Punya Tumpuan Hidup Dia Akan Bertumpu Pada Kata-kata Dia Akan Bertumpu Kepada Agama Maka Itu Dilarang Dalam Islam Makanya Kata Nabi Apa Usaha Yang Paling Baik Kas Bur Rojul Min Yadih Usaha Dari Tangannya Makanya Nabi Daud Puasa Yang Paling Bagus Puasa Daud Usaha Yang Paling Bagus Usaha Daud Apa Puasa Daud Yasumu Yauman Wayuftir Yauman Yasumu Yauman Wayuftir Yauman Puasa Sehari Makan Sehari Apa Usaha Daud Wa Alanna Lahul Hadid Kapi Lunahkan Besi Besi Dilunahkan Di Tangan Daud Lalu Daud Membuat Baju Besi Baju Besi Itu Dia Jual Maka Itulah Hasil Makannya Baju Besi Saat Perang Sekarang Mesti Ada Baju Besi Ada Apa Namanya Rompi Anti Peluru Kalau Ditembak Kena Leher Tidak Apa Memang Tidak Mati Tapi Setengah Mati Tapi Kalau Pakai Baju Busi Ini Jantung Karena Jantung Ini Sumber Kehidupan Makanya Dikatakan Nabi Alafil Jasadimut Oh Tahu Dalam Jasad Itu Ada Segumpal Yang Segumpal Itu Jantung Kalau Jantung Baik Yang lain Baik Kalau Sudah Jantung Rusak Daya Semprot Darah Ke Otak Tidak Sempurna Struk Ringan Stres Depresi Mati Makanya Kita Dengar Sianu Kenapa Meninggal Serangan Jantung Pernah Dengar Orang Sianu Ninggal Kenapa Kena Panu Jantung Nah Jantung 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 Umat Ini Adalah Ekonomi Ekonominya Kalau Sudah Bermasalah Ekonominya Na'uzbillah Fatwanya Tidak Lagi Sesuai Karena Bisa Dibeli Kata-katanya Tidak Lagi Betul Kata Pepatah Kalau Mulut Berisi Air Susah Untuk Bicara Mulut Kita Kalau Sudah Termakan Uang Orang Sudah Termakan Money Politik Itu Suara Tidak Lagi Keras Makanya Umat Harus Mapan Ulama Harus Independen Kalau Tidak Dia Akan Sulit Untuk Terlepas Dari Jebakan Jebakan Batman Ekonomi Yang Luar Biasa Nah Ulama Tasawuf Kenapa Ustaz yang Ambil Sampel Contoh Imam Abul Hassan As-Shazili Pendiri Tarekat Shaziliah Pertama Dia yang Tertua Yang kedua Bahwa Orang Selalu Mendiskreditkan Tasawuf Kalau Kalau Sudah Tasawuf Berarti Meninggalkan Dunia Kalau Sudah Tasawuf Berarti Tidak Lagi Peduli Pada Bisnis Induk Tasawuf Wali Allah Abul Hassan As-Shazili Tetap Peduli Ustaz Ceritanya Dari Tadi Orang Zaman Dulu Nabi Muhammad Dulu Sahabat Nabi Dulu Abul Hassan As-Shazili Dulu Kalau Yang Real Yang Zaman Sekarang Pak Ustaz Tidak Ada Lain Contoh Terdekat Adalah Ulama Besar Adik-adik Yang Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Tolong Nanti Yang Menulis Skripsi Salah Satunya Usulan Judul Dari Saya Aspek Bisnis Sheikh Abdurrahman Sidiq Aspek Ekonomi Sheikh Abdurrahman Sidiq Meninggal Tahun 1930 Lahir 1857 Jabatan Terakhir Mufti Kerajaan Indragiri Lahir Di Martapura Meninggal Di Indragiri Saya Saja Mau Sampai Kemari Naik Pesawat Dua Kali Transit Bagaimana Dulu Tuan Sheikh Abdurrahman Sidiq Al Banjari Al Indragiri Bisa Aspek Apanya Pak Ustaz Aspek Tasawufnya Jangan Dikaji Lagi Sudah Dikaji Oleh Profesor Dr. Rafi Abduh Guru Besar Tesawuf Di Uwin Suska Orang Banjar Dari Tembilahan Indragiri Hilir Aspek Tesawufnya Aspek Pendidikan Islamnya Taksilul Hasil Mubazir Sudah Dikaji Oleh Profesor Dr. Nazir Mantan Rektor Uwin Suska Dr. Dr. S3 Mengkaji Aspek Pendidikan Yang Dikembangkan Oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Sedangkan Aspek Ekonominya Saya belum Baca Belum Ada Sekarang Produksi Kelapa Terbesar Di Indonesia Di dunia Itu dari Kabupaten Indragiri Riau 12 Kabupaten Salah Satu Kabupaten Bernama Indragiri Hilir Produksi Kelapa Terbesar Makanya Museum Kelapa Itu ada Di Indragiri Segala Kelapa Ada Kelapa Besar Buahnya Kecil Kelapa Kecil Buahnya Besar Ada Kalau Mau melihat Kelapa Di sana Siapa Yang pertama Kali Membawa Bibit Bibit Kelapa Ini Syekh Abdurrahman Siddiq Dan Dia Selama Menjadi Mufti Tiga Kali Ingin Menjadi Mufti Pertama Ditawarkan Oleh Betawi Menolak Yang kedua Ditawarkan Oleh Johor Dia Juga Menolak Terakhir Datang Sultan Mahmud Shah Sultan Indragiri Melayu Riau Meminta Dia Menjadi Mufti Dan Dia Mau Mungkin Pertimbangannya Karena Masyarakat Di Indragiri Banyak Komunitas Masyarakat Beliau Beliau Mau Dengan Syarat Beliau Tidak Mengambil Gaji Selama 20 Tahun Dan Beliau Berhenti Menjadi Mufti Bukan Karena Ninggal Tapi Mengundurkan Diri Setiap Hari Tamunya Penuh Dia Punya Majlis Dia Punya Rumah Semua Tamu Yang Datang Dia Beri Makan Apa Pelajaran Dari Sini Secara Ekonomi Sheikh Abdurrahman Siddiq Orang Yang Mapan Ekonomi Dan Kaya Raya Tidak Mungkin Menolak Jabatan Mufti Dua Kali Kalau Tidak Kaya Orang Sekarang Memang Bawa Proposal Mau Menawarkan Diri Ikut Satu Abad Meninggal 1930 Orang Yang Sezaman Dengan Kita Mutakhir Zaman Sekarang Kenapa Yang Ustadz Ambil Contoh Sheikh Abdurrahman Siddiq Karena Kedua-duanya Mengena Dengan Kita Saya Ambil Beliau Sebagai Sampel Contoh Karena Saya Orang Riau Dia Juga Di Riau Saya Ambil Beliau Sebagai Contoh Beliau Orang Martapura Saya Sedang Ceramah Di Martapura Titik Temu Kita Ada Pada Pribadi Sheikh Abdurrahman Siddiq Al Banjari Al Indragiri Al Banjari Aslan Al Indragiri Watanan Meninggal Disana Disebut Dengan Tuan Guru Sapat Nanti Haul Beliau 2019 InsyaAllah Saya Tau Siap Bapak Ibu Yang Mau Datang Silahkan Datang Ongkos Tanggung Sediri Sedara Kini Mulihakan Allah S.W.T. Kalaulah Nanti Skripsi Itu Ada Tolong Kirim WA Ke Saya Akan Kita Cetak Jadi Buku Kita Adakan Bedah Buku Di Fakultas Fakultas Ekonomi Yang Syariah Maupun Konvensional Sehingga Nanti Ketika Orang Bertanya Mana Contoh Keberhasilan Ulama Modelnya Mana Bukan Beternak Ikan Di Ikan Bukan Bukan Faham Luar Biasa Ikan Menur Etimologi Ikan Menurut Terminologi Ikan Menurut Psikologi Sejarah Ikan 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 Besar Ikan Kecil Ikan Paus Cara Beternak Ikan Gali Tanah Ini Mutindih Pas Ditanya Kamu Punya Kolang Enggak Itu Namanya Ternak Ikan Di Atas Tertas Ini Bukan Teori Tapi Real Bukti Nyata Oleh Sebab Itu Umat Ini Dicerdaskan Dari Bawah Oleh Ustaz Maka Saya Luar Biasa Kebanggaan Saya Sebagai Orang Yang Pernah Ceramah Di Darussalam Di Ibtidaiya Dipahamkan Di Quran Hadis Di Sanawiyah Di Hebatkan Bacaan Kitab Kuningnya Disini Ada Formal Sanawiyah Aliyah Tapi Ada Khusus Kitab Kuning Non Formal Salafiyah Tapi Dia Tetap Punya Izazah Nanti Persamaan Setelah Itu Nanti Dia Akan Lanjutkan Pendidikannya Banyak Pendidikan Santri-santri Selesai Kelas 6 Kelas 7 Stop Tapi Disini Tidak Sesuai Dengan Bakatnya Bakatnya Ingin Menjadi Pendidik Pengajar Masuk Tarbiah Bakatnya Nanti Ingin Menjadi Hakim Kemana-mana Bawa Martil Maka Dia Masuk Fakultas Syariah Suka Menikahkan Orang Masuk Syariah Lapi Yang Punya Bakat Bisnis Tapi Bisnisnya Tidak Konvensional Tidak Ribah Maka Dia Masuk Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Bisnis Syariah Hanya Saja Yang Punya Ingin Bakat Di Fakultas Hukum Hukum Konvensional Yang Ingin Punya Bakat Disikologi Yang Ada Bakat Di Fakultas Kedokteran Dimana Sesuai Dengan Yang Disampaikan Pak Rektor Tadi Berawal Dari Stis Berawal Dari Stai Berawal Dari Institut Dan Nanti Puncaknya Adalah Universitas Islam Darussalam Insyaallah Saya Akan Kuliah Umum Juga Nanti Doakan Saya Panjang Umur Badan Sehat Insyaallah Kalau Masih Diterima Takutnya Setelah Jadi Universitas Dia Tidak Lagi Terima LCMA Harus Doktor Jadi Paksa Saya Ke Masjid Sama Musyola Sudara Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Nah Setelah Kita Kaji Dari Mulai Nabi Sahabat Imam Tarekat Sampai Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari Al Indragiri Lalu Bagaimana Sekarang Ini Peluang Bagi Anak Anak Kita Mengembangkan Diri Karena Pemerintah Membuka Peluang Untuk Bank Konvensional Membuka Satu Divisi Syariah Maka Semua Bank Membuka BCA Syariah Bahkan IMB HSBC Syariah Bank Syariah Mandiri Kalau muamalah Dia Tidak Divisi Dari Bank Konvensional Itu Dari Undang Undang Negara Kita Untuk Mendukung Ekonomi Syariah Maka Bank Konvensional Boleh Membuka Divisi Syariah Dengan Syarat Hanya 15 Tahun Ada Pemahaman Yang keliru Bahwa Ini Bank Konvensional Mau Membodoh Bodohi Umat Islam Uang Umat Islam Diambil Tapi Dilarikan Ke Bank Konvensional Bukan Begitu Ceritanya Ini Kalau Ujuk Ujuk Tiba Tiba Langsung Berdiri Bank Islam Tidak Bisa Maka Cara Jalan Tengahnya Dibantu Satu Divisi Bank Konvensional Lalu Bank Konvensional Membuka Divisi Syariah 15 Tahun Berhasil Berdiri Sendiri 15 Tahun Gagal Maka Divisi Syariah Wajib Untuk Begitu Undang-Undangnya Alhamdulillah Berdiri Satu Bank Murni Itulah Dia Bank Mu'amalan Lalu Kemudian Ada Yang Awalnya Konvensional Berubah Menjadi Syariah Sudah Empat Pertama Bank Aceh Itu awalnya Bank Aceh Konvensional Berubah Syariah Yang Kedua Bank NTB Nusa Tenggara Barat Sudah Berubah Menjadi Syariah Yang Ketiga Bank Nagari Sumatera Barat Padang Itu Sudah Yang Yang Keempat Bang Riau Kepri Riau Dan Kepulauan Riau Empat Selalu Saya Sampaikan Bapak Gubernur Sekarang Ada Orang Muji Ustaz Gubernur kami Rajin Salat Tahajud Gubernur kami Rajin Baca Yasin Gubernur kami Rajin Maulidan Yasinan Tahlilan Itu Bukan Amal Gubernur Itu Amal Anak Pesantren Siapapun Bisa Beramal Seperti Itu Kita Ini Ada Amal Pokok Solat Zakat Kuasa Haji Kumroh Itu Amal Pokok Siapapun Bisa Tapi Ada Amal Bonus Amal Bonus Itu Artinya Bisa Beramal Kalau Punya Jabatan Tertentu Di Antara Jabatan Tertentu Adalah Pemegang Saham Semua Bupati Wali Kota Itu Memegang Saham Bank BPD Bank Pembangunan Daerah Maka Kalau Mau Dirobah Menjadi Bank Syariah Dia Harus Menyumbangkan Dirinya Keputusannya Tanda Tangannya Gubernur Sendiri Tidak Bisa Saham Terbesar Gubernur Tapi Kabupaten Kota Bupatinya Ngumpul Makanya Amal Bupati Wali Kota Gubernur Tiga Bupati Wali Kota Gubernur Amalnya Adalah Yang Kekal Abadi Sampai Mati Tetap Mengalir Merobah Bank Konvensional Menjadi Syariah Kira-kira Masuk Akal Ke Teori Ini Masuk Akal Karena Kita Tinggal Di Negeri Demokrasi Kita Tidak Lagi Ditinggal Di Kerajaan Banjar Kita Tidak Lagi Tinggal Di Negeri Kerajaan Indragiri Melayu Riau Kita Tinggal Sekarang Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Cara Mengambil Keputusannya Lewat Demokrasi Maka Amat Sangat Bisa Membangkitkan Ekonomi Syariah Kenapa Bupati Takut Pak Ustaz Membuat Keputusan Karena Tidak Ada Payung Hukum Payung Hukum Perda Peraturan Daerah Yang Buat Peraturan Daerah Siapa DPR Yang Milih DPR Siapa Rakyat Rakyat Itu Selalunya Ngikut Ucapan Orang Ucapan Siapa Ucapan Kiainya Kiainya Taman Dari Darussalam Menjinakkan Buaya Senang Yang Susah Itu Menjinakkan Pawang Buaya Dan Pawang Pawang Itu Berkumpul Di Satu Titik Saya Dapat Informasi Ustaz Ini Di Kalimantan Kalimantan Utara Timur Barat Tengah Puncak Keilmuan Di Kalimantan Selatan Karena Disini Puncak Ilmunya Disini Di Kalimantan Selatan Ini Sendiri Ada Dua Titik Pertama Darussalam Yang Kedua Amuntai Benteng Kalau Sudah Yang Dua Ini Pro Kepada Sari Maka Buaya Buaya Nanti Di Pelintir Nanti Di Pelintir Orang Ustaz Bilang Kami Itu Contoh Sample Tidak 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 Semua Yang Dengar Cerama Saya Mau Cari Ilmu Banyak Juga Yang Menyari Kapan Dia Salah Ngomong Tadi Sampel Cerita Itu Tentang Cerita Pawang Saya Ingin Bercerita Bahwa Kesempatan Untuk Menyatukan Pendapat DPR Masyarakat Tokoh Agama Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Ekonomi Syariah Ekonomi Islam Amat Sangat Bisa Itu yang Dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Khaldun Sosiolog Muslim Rakyat Itu Ngikut Agama Raja-Raja Mengapa Kalau Sudah Disebut Kata Banjar Pasti Islam Kalau Sudah Disebut Banjar Pasti Islam Kalau Sudah Disebut Melayu Pasti Islam Maaf Kalau Ada Orang Cina Masuk Islam Maka Dia Akan Disebut Melayu Di Negeri kami Tidak Disebut Masuk Islam Dia Disebut Masuk Melayu Karena Kalau Disebut Melayu Pasti Islam Melayu Tanpa Islam Hilang Manya Tinggal Layu Tunjukkan Saya Orang Banjar Yang Tidak Islam Kalau Sudah Disebut Banjar Pasti Islam Kenapa Karena Raja Melayu Masuk Islam Dari Atas Sampai Kebawah Raja Melayu Masuk Islam Hulu Balang Masuk Islam Pak Lima Perang Masuk Islam Kentara Masuk Islam Maka Paling Mudah Proses Islamisasi Dari Atas Begitu Raja Banjar Islam Maka Satu Paket Langsung Islam Begitulah Mudahnya Dari Bawah Umat Dicerahkan Dengan Ceramah Hurbah Kultum Simposium Seminar Dari Atas Umat Dikuatkan Dengan Ikatan DPR Mengeluarkan Perda Bupati Mengeluarkan Perbub Gubernur Mengeluarkan Perbub Wali kota Mengeluarkan Perwako Dari Mana Mereka Mendapatkan Bisikan Ini Dari Para Ulama Yang Dekat Dengan Penguasa Penguasa Tidak Boleh Dijauhi Penguasa Itu Dengan Ulama Seperti Layang Jangan Terlalu Diulur Nanti Nyangkut Jangan Terlalu Ditarik Nanti Dia Tidak Terbang Makanya Syih Abdurrahman Sedik Bergandeng Tangan Dengan Sultan Mahmud Shah Kakek Beliau Dulu Pun Syih Muhammad Arshad Al Banjari Bergandeng Tangan Dengan Sultan Banjar Tapi Tidak Menjual Fatwa Tapi Menolong Agama Allah Dengan Kekuasaan Intan Surullah Yang Surkub Kalau Tolong Agama Jadi Nanti Kalau Kita Melihat Ada Alumni Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Institut Agama Islam Darussalam Dia Bukan Menjual Agamanya Untuk Kekuasaan Tapi Dia Ingin Menolong Agama Allah Dengan Tanda Tangan Penguasa Melunakan Hatinya Diundang Dia Maulid Hadir Dia Haul Lembut Hatinya Sentuh Dengan Akhlak Mudah Keluar Tanda Tangannya Pak Gimana Ini Bisnis Ekonomi Bagaimana Merubah Ini Menjadi Bank Islam Bagaimana Ini Merubah Menjadi Pinjam Pinjam Simpan Pinjam Syariah Maka Akan Merubah Baitul Mal Wat Tam Wil Ustaz Kemarin Saya Minjam Pakai Uang Ekonomi Syariah Pakai Bunga Minjam Ke Bank Kompensional Pakai Bunga Juga Sama Berarti Sama Sama Ribah Itulah Yang Jual-Beli Dengan Ribah Kamu Jual-Beli Dengan Kami Ribah Jual-Beli Dengan Orang Islam Ribah Juga Orang Yahudi Suka Membuat Isu-isu Menyamarkan Yang Jelas Turunlah Ayat Wa Arramar Ribah Jual-Beli Alam Yang Harap Itu Ribah Apa Bedanya Saya Minjam Uang Pak Ustadz Ke Bank Kompensional Terus 100 Juta Bayarnya 125 Ketika Saya Pinjam Sama Pak Haji Kemaren Pak Haji Saya Pinjam Uang Gak Boleh Haram Ribah Tapi Kalau Modal Motorobah Bagi Hasil Boleh Saya Pinjam 100 Juta Pak Nih Nanti Bayarnya Kita Bagi Hasil Setelah Saya Hitung Itu 125 Juga Bedanya Pinjam Sama Pak Haji Pak Bismillah Di Bank Kompensional Selamat Pagi Selamat Sori Ini Orang Tidak Mengerti Apa Bedanya Kalau Di Bank Kompensional Kalau Di Tempat Rentenir Kalau Di Tempat Orang Ribah Kamu Pinjam 100 Juta Kamu Mesti Kembalikan 125 Saya Tidak Mau Tahu Kamu Untung Apa Untung Saya Tidak Mau Kamu Berhasil Atau Tidak Yang Penting Uangnya Kembali 125 Tapi Kalau Mudarawah Itulah Yang Dikaji Dalam Fiqih Islam Ini Tiga Akidah Syariah Akhla Akidah Syariah Akhla Ada Ustadz Judul Pengajiannya Judul Pengajian Kita Subuh Ini Adalah Tentang Ridha Tawakal Dan Kona'ah Kira-kira Masuknya Kemana Akhla Mari kita Ridha Mari kita Ridha Menerima Takdir Allah Akhla Kepada Allah Ada Ustadz Yang Judul Kajiannya Kita Hari Ini Adalah Membahas Tentang Ar-Rahman Al-Arsyustawa Yadullah Kau Kau Aidihim Wujud Kidam Baka Mukhalafatul Al-Awadis Itu Akidah Itu Segmennya Orang Usuluddin Tapi Ada Kajian Namanya Fikih Fikih Terbagi Lagi Ada Fikih Sholat Ada Fikih Zakat Ada Fikih Ibadah Ada Fikih Mu'amalah Ada Fikih Munakah Ada Fikih Ada Fikihnya Jual Beli Saja Bagaimana Gadai Menggadai Bagaimana Rahan Bagaimana Bagi Hasil Mudarabah Bagaimana Permodalan Syariah Murabah Bagaimana Jual Beli Arab Muzabana Bagaimana Ini Semuanya Diatur Fikih Sholat Fikih Zakat Fikih Puasa Fikih 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 Ibadah Fikih Mu'amalah Fikih Siasat Ini Khusus Fikih Makanya Orang Ambil Fakultas Khusus Fakultas Syariah Islamik Law Hukum Halal Arab Makhruh Mubah Sunat Sunat Wakat Syarat Rukun Wajib Ini Semua Spesialisasi Mudah-mudahan Akan lahir Profesor-profesor Kita Yang ahli Dalam bidang Ekonomi Syariah Ini InsyaAllah Jadi Dia Yang menjelaskan Yang menjelaskannya Bukan orang Yang tidak Mengerti Sehingga Menyesatkan Di tengah umat Dalla Sudahlah Sesat Menyesatkan Kalau sesat Sendirian aja Jangan bawa jamaah Ustadz Saya dengar Dari penceramah Katanya Sama aja Itu Antara Konvensional Dengan Mudarabah Toh bayarnya Sama-sama Bunga Beda Ketika Kita Pakai Mudarabah Seperti Yang diajarkan Dalam Sunnah Sallallahu Aleyhi wasallam Maka Kalau Kamu Untung Nanti Kita Bagi Hasil Berapa Bagi Hasilnya Kesepakatan Apakah 50-50 50-50 Apakah 40-60 Atau 30-70 Bagi Hasil Apa Bedanya Pak Ustadz Saya Punya Uang 100 Juta Misal Walaupun Bapak Ibu Tidak Yakin Ini Sebagai Sample Contoh Lalu Saya Serahkan Uang Ini Kepada Orang Dia Mau Minjam Uang Ustadz Minjam Saya Uang 100 Juta Ini 100 Juta Pakai Kontrak Kita Bagaimana Konvensional Riba Yang Penting Kamu Bayar 125 Juta Saya Tidak Mau Tahu Kamu Rugi Kamu Untung Yang Penting Bayar 125 Setelah Itu Selesai Tapi Kalau Sama Pakai Motorobah Tidak Begitu Datang Anak Muda Ustadz Sama Sama Saya Saya Pinjam Uang Ustadz 100 Juta Akad Akad Motorobah Bagi Hasil Kamu Bisanya Apa Saya Bisanya Ternak Ikan Lele Pak Saya Dari Fakultas Pertanian Oke Kalau Gitu Kamu Pinjam 125 Pakai Akad Motorobah Ketika Akad Motorobah Tunai Kita Jalankan Program Ini Saya Pinjam Uang 100 Juta Dengan Akad Motorobah Tunai Oke Maka Sejak Itu Doa Saya Lebih Khusuk Daripada Sebelumnya Sebelumnya Saya berdoa Bias Setelah Itu Ya Allah Berhasillah Ikan Lele Karena Selalu Sampai Lele Hanyur Ini Uang Tidak Balik Ya Allah Karena Bagi Hasil Memikirkan Orang Itu Untung Atau Tidak Untung Sedangkan Konvensional Ribah Tidak Kamu Untung Tidak Untung Yang Penting Uang Saya Pulang Makanya Banyak Orang Orang Tua Yang Setelah Pensiun Uangnya Diletakkan Di Bank Habis Itu Dia Makan Riba Makan Bunganya Dia Tidak Pernah Berdoa Karena Uang Datang Sediri Nonton Nonton Kena Jantung Stroke Stres Mati Adrenalin Bangkit Tidak Bangkit Beda Dengan Ada Unsur Tahun Ketika Dia Kebetulan Pergi Ke Jakarta Di Pesawat Ngobrol Ngobrol Bapak Mau kemana Saya Mau ke Jakarta Saya Juga Pak Kamu Bisnis Apa Saya Kebetulan Di bidang Ikan Pak Wah Tepat Sekali Yang Minjam Uang Saya Kemarin Bidang Ikan Juga Bisa Enggak Datang Kampung Saya Apa Penyuluhan Ikan Karena Saya Ingin Yang Minjam Uang Tadi Maka Muncullah Wata'awan Alal Biri Wata'kwa Muncullah Semangat Berdoa Muncul Semangat Bertawakal Muncul Semangat Bekerjasama Jadi Beda Ekonomi Konvensional Dengan Syariah Itu Terletak Pada Adabnya Pada Akhlaknya Bukan Berarti Ekonomi Syariah Tidak Ngurus Masalah Uang Tetap Uang Tapi Yang Ini Tidak Mau Tahu Tentang Orang Susah Atau Senang Tidak Mau Tahu Orang Untung Atau Rugi Sedangkan Ini Memperhatikan Akhlaknya Ketika Saya Ketemu Dengan Anak Muda Kamu Yang Minjam Kemarin Ya Allah Bukakan Pintu Rizkinya Ya Allah Karena Kalau Tutup Tidak Dibayar Tengah Malam Saya Berdoa Doanya Juga Mendoakan Dia Itulah Maka Ekonomi Umat Ini Akan Bangkit Kenapa Karena Dipakai Sistem Islam Mudor Lalu Menuju Syariah Dia Belum Sampai Ke Syariah Tapi Kalau Kita Bunuh Dia Akan Mati Bapak Ibu Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Ekonomi Syariah Sekarang Di Indonesia Baru 6% Yang 84 Kompensional Saya Ceramah Di Tazkiah Ketemu Dengan Yang Dianggap Pakar Ekonomi Syariah Di Indonesia Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiah Khususus Tidak Ada Fakultas Lain Ekonomi Saya Ekonomi Islam Ustaz Doktor Dari Australia Shafi Antonini Saya Ceramah Di Kuala Lumpur Di Bank Rakyat Bank Rakyat Dalam Hati Saya Sampai Hati Orang Yang Undang Saya Ke Bank Kompensional Biasanya Kalau Kertas Sudah Datang Berarti Sudah Satu Jam Betul Dimulai Setengah 6 Sekarang Setengah 7 Ternyata Ngomong Di Depan Anak Muda Jadi Muda Kita Lanjutkan Cerita Kenapa Saya Diundang Di Bank Rakyat Ini Bank Konvensional Begitu Sampai Di Kantor Di Kuala Lumpur Mohon Maaf Ustaz Somad Ini Bank Rakyat Bank Konvensional Tapi Sudah Berubah Menjadi Bank Islamic Bank Pegawainya Muslim Tapi Yang Meletakkan Uang Di Bank Rakyat Banyak Cina Keling India Hindu Buddha Kombucu Bahkan Mungkin Tidak Beragama Karena Prinsip Ekonomi Dimana Ada Gula Disitu Ada Semut Begitu Ada Gula Di Bank Islam Semut Semut Akan Datang Mereka Suka Karena Duit Ternyata Bank Syariah Lebih Lembut Bank Islam Lebih Mendidik Lebih Berakhlak Lebih Banyak Keuntungan Lebih Mendidik Kejujuran Mereka Akan Datang Jangan Sampai Al-Islam Mahjubun Bil-Muslimin Pakar Ekonomi Islam Kenapa Tidak Seperti Malaysia Yang Bank Konvensional Berubah Menjadi Bank Syariah Malah Maju Kita Yang Dari Awalnya Memang Bank Islam Amalan Tapi Kenapa Seperti Jalan Di Tempat Mohon Maaf Ada Dua Apa Itu Yang Pertama Kurang Support Political Win Kekuasaan Kita Tidak Mendukung Ekonomi Syariah Yang Kedua Iklan Ustaz Iklan Ini Besar TV Kita Tidak Mendukung Yang Didukung TV Kita Apa Infotainment Karena Ratingnya Tinggi TV Tidak Mau Memberitakan Ini Karena Tidak Ada Untungnya Kenapa Tidak Ada Untung Karena Masyarakat Tidak Menonton Iklan Tidak Jalan Iklan Tidak Mau Masuk Rating Tidak Tinggi Kalau Mau Infotainment Mati Jangan Tonton Infotainment Maka Iklan Akan Tarik Duit Tidak TV Akan Mati Oleh Sebab Itu Maka Ini Simbiosis Mutualisme Dua Ini Bisa Kita Atas Politik Kalau Masyarakat Sudah Terdiri Yang Sholat Sudah Nyomblos Yang Ngaji Sudah Nyomblos Maka Dia Akan Pilih Calek Pemimpin Pemimpin Upat Tidak Presiden Yang Pro Pada Ekonomi Umat Siap Bintang Iklannya Siapa Jadi Darussalam Semua Bintang Yang Tadi Mengatakan Mempropagandakan Ekonomi Islam Iklan Dibuat TV Terlalu Mahal Padahal Ada Iklan Yang Lebih Murah Apa Dia Penceramah Di Setiap Masjid Menceritakan Bangkitkan Ekonomi Umat Makanya Kalau Ada Ceramah Ramadhan 30 Malam Satu Malam Itu Ramadhan Dan Ekonomi Umat Mari Belanja Ke Warung Muslim Kita Beranja Ketempat Saudara Kita Bukan Ingin Cari Buat Dia Kaya Ingin Ngasih Dia Makan Ini Kadang Umat Islam Kalau Menawar Sama Orang Islam Membunuh Ibu Ibu Tua Nangkap Ikan Ikannya Kering Dibelah Dikasih Garam Sudah Jam 12 Dia Mau Pulang Sholat Suhur Datang Orang Nawar Ikannya Berapa Bu Satu Tumpuk 20 Ribu 2 Ribu Aja Ini Orang Bukan Mau Cari Kaya Dia Mau Cari Makan Kenapa Kamu Bunuh Bantu Saudaram Bukankah Islam Mengajarkan Ini Kadang Orang Kita Mengalami Cacat Mental Ketika Mampu Menawar Barang Dagangan Orang Miskin Orang Susah Mampu Menawar 20 Ribu Jadi 2 Ribu Itu Prestasi Yang Luar Biasa Seolah Sudah Hebat Tapi Ketika Dia Pergi Rumah Makan Yang Hebat Mewah Kembalian Uang 50 Ribu Ini Kembali Ambil Lagi Ini Orang Sakit Oleh Sebab Itu Maka Siapa Yang Menyehatkan Umat Ini Saya Yakin Optimis Umat Ini Akan Sehat Oleh Alumni Darussalam Yang Berjumlah 13 Ribu Orang Saya Sangka Saya Sudah Ceramah Di Pusantren Terbesar Di Sumatera Santrinya 12 Ribu Ternyata Setelah Sampai Kemari Di Sini Pak Ustadz 13 Ribu Kenapa Cuma Segini Ini Perwakilannya Bagaimana Bagaimana Pandangan Ustadz Dengan Bisnis Multi Level Marketing Ada MLM Umroh Datang Keriau Mau Menawarkan Anda Kirim Uang Anda 3 Juta Maka Anda Akan Mengajak Orang Jadi 30 Juta Kalau Anda Bisa Ajak Sekian Orang Jadi 300 Juta Kalau Anda Ajak Ligali Bisa Jadi 3 Miliar Kalau Anda Bisa Ajak Lagi Jadi 3 Miliar Anda Akan Punya Helikopter Akan Anda Punya Pusawat Dia Lambungkan Orang Tinggi Naik Ke Sitratul Muntaha Tapi Dia Tidak Cerita Kalau Kamu Gagal Yang 3 Juta Tadi Ilang Disitu Letak Goror Gambling Kamu Tanamkan Saja 300 Ribu Dan Berhasil Menjadi 3 Juta 3 Juta Kamu Sudah Melampung Sehingga Lupa Bertanya Kalau Aku Tidak Bisa Bawa Pengikut Jamaah Aku Tidak Pandai Ngomong Yang 300 Tadi Mana Bayangkan Kalau Seribu Orang Tertipu 300 Ribu Dikuti Kali Seribu Orang Maka Dia Sudah Memutar Uang 300 Juta Itu Sebenarnya Dia Putar Maka Dalam Pikih Alhamdulillah Kalau Ngomong Ini Di Tempat Anak Fakultas Ekonomi Syariah Tapi Yang Belajar Disitu Dari SMP Jaka Sembung Buat Golok Tidak Nyambung Tapi Ketika Yang Kuliah Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Itu Punya Basic Bacaannya Apa Matan Takrib Fatul Kore Iana Mahali Koliubi Wa Umairah Kitab Kuning Itu Matang Di Kepalanya Sehingga Di Fakultas Itu Nanti Dia Tinggal Mengembangkan Mazhab Syafi'i Karena Kitab Kuning Itu Pokok Modalnya Sekarang Krisis Kita Banyak Intelektual Muslim Kalau Sudah Bicara Kita Baca Makalah Luar Biasa Tapi Kopi Pas Dari Internet Dia Tidak Bisa Mengembangkan Kenapa Orang Yang Tak Punya Apa-apa Dia Tidak Bisa Memberikan Apa-apa Maka Saya Optimis Bukan Karena Saya Ceramah Di Sini Demi Allah Kenapa Saya Optimis Tentang Fakultas Ini Karena Mereka Yang Masuk Ke Fakultas Ini Kelanjutan Dari Pesantren Yang Sudah Belajar Matan Al-Jurumiyah Kawakibur Duriyah Lalu Kemudian Sampai Kepada Tingkat Awdohul Sampai Kepada Tingkat Syarah Ibnu Atil Nah Sudah Mantap Kitab Kuningnya Oke Itulah Yang Nanti Akan Melahirkan Ijitihat Ijitihat Baru Dalam Mazhab Syafi'i Khusus Ekonomi Syariah Amin Ustaz Kenapa Ekonomi Indonesia Khususnya Ekonomi Syariah Benarkah Salah Satu Penyebab Faktor Politik Tidak Terjawab Saya Tanya Kenapa Ekonomi Kita Syariah Tidak Maju Pertama Political Will Yang Kedua Kurangnya Iklan TV Radio Tidak Berkontribusi Karena Tidak Ada Rating Maka Mesti Ada Support Dari Pemerintah Mudah-mudahan Kita Berharap Dengan Banyaknya Kajian Kajian Uli Amri Lembut Hatinya Kita Tidak Main Kekerasan Kita Bicara Kepada Penguasa Tujuannya Cuma Satu Dia Mau Ingat Dia Takut Pada Allah Kalau Dia Tidak Mau Tidak Apa-apa Nanti Dia Satu Sel Dengan Fir'aun Apa Pengertian Islam Nusantara Di Maroko Ada Satu Jurusan Bapak Ibu Dekan Bapak Dosen Jurusannya Man Hajud Tapsir Filhor Bil Islam Metodologi Tapsir Di Barat Yang Dimaksud Barat Tunisia Aljazair Maroko Mauritania Andalusia Lima Negara Aljazair Tunisia Maroko Mauritania Andalusia Kalau saya sebut Andalusia Banyak orang Tidak Tau Kalau saya sebut Real Madrid Barcelona Oh iya Maksudnya Spanyol Karena Spanyol Benar Tapsir Al-Qurtubi Kurtubi Itu siapa Cordova Spanyol Oleh sebab Itu Maka Ini Lima Negara Saya ingin Mau Mengatakan Islam Di Nusantara Jadi Kalau mau Buka Jurusan Jurusan Islam Di Nusantara Nanti Fokus Dia Kajiannya Tidak Boleh Keluar Itu Makanya Ada Jurusan Di Universitas Karawin Namanya Man Hajud Tapsir Bil Islami Metodologi Tapsir Di Barat Tiba-tiba Kawan Saya Mau Nulis Tapsir Yang Ditulis Oleh Syekh Muhammad Muta Wali Sokrawi Ditolak Boleh Saya tulis Muta Wali Sahrawi Tidak Boleh Karena Sahrawi Mesir Sedangkan Ini Fokus Khusus Konsentrasinya Ke Barat Lalu 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 Alih Buat Tapsir Yang Ditulis Oleh Ibnu Atiyah Boleh Karena Ibnu Atiyah Dari Barat Begitu Juga Kalau Mau Membangkitkan Kajian Islam Di Nusantara Buat Aspek 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 Fikih Metodologi Ijitihat Syekh Abdurrahman Sebelik Nanti Kalau ada yang Mau ngaji Metodologi Ijitihat Syekh Nasr Farid Wasil Tidak Bisa Karena Nasr Farid Wasil Dari Mesir Kita Khusus Islam Di Nusantara Maka Nanti Ada Khusus Maka Hasil Dari Kajian Ini Lahirlah Maka Nanti Kita Akan Bangga Sebagaimana Dulu Ulama Telah Menulis Mengkaji Islam Dari Aspek Kedaerahan Itu Yang Sebab Jadi Tidak Membedakan Antara Islam Di Sini Dengan Islam Di Maka Sama Saja Islam Di Nusantara Insya Allah Kalau Nanti Buka Pula Satu Jurusan Islam Di Nusantara Maka Akan Lahirlah Biografi Biografi Yang Dipandang Dari Berbagai Aspeknya Syekh Abdurrahman Siddiq Ada Satu Encyclopedia Khusus Syekh Abdurrahman Siddiq Dipandang Dari Ekonominya Syekh Abdurrahman Siddiq Dipandang Dari Tasawufnya Syekh Abdurrahman Siddiq Dipandang Dari Metodologi Ijitihatnya Ketika Bayangkan Nampak Bagaimana Hebatnya Usul Fikih Siapa Yang Bisa Mengungkap Itu Kalau Bukan Jurusan Islam Di Nusantara Ustaz Saya Mau Nanya Saya Pernah Dengar Dari Seorang Katanya Ustaz Keturunan Syekh Arshad Al-Banjari Saya Bukan Keturunan Saya Fans Saya Ngefans Dengan Ulama Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Kenapa Ustaz Ngefans Dengan Ulama Ini Ibu Saya Punya Buku Kecil Belajar Pikih Tentang Darah Air Tentang Rambut Tentang Perukunan Melayu Pas Saya Baca Baca Ternyata Kami Orang Melayu Belajar Pikih Tidak Bisa Baca Kitab Kuning Karena Keterbatasan Ilmu Alat Belajarnya Dari Perukunan Melayu Perukunan Melayu Itu Ternyata Ringkasan Dari Sabilal Muhtadin Sabilal Muhtadin Itu Ditulis Oleh Syekh Muhammad Arshad Al Banjari Sabilal Muhtadin Adalah Syarah Dari Kitab Surat Al Mustaqim Kitab Matan Yang Ditulis Oleh Syekh Nuruddin Arraniri Mufti Kerajaan Samudera Pasai Aceh Artinya Apa Orang Banjar Bahasa Banjar Orang Aceh Bahasa Aceh Tapi Mereka Tidak Egois Ketika Menulis Kitab Mereka Pakai Bahasa Melayu Sehingga Dari Mulai Kerajaan Atas Melayu Tinggi Paling Tinggi Patani Patani Sekarang Masih Dijajah Oleh Thailand Dari Patani Sampai Kelantan Sampai Malaka Turun Ke Sumatera Aceh Di bawah Aceh Riau Sampai Ke Palembang Sampai Ke Kalimantan Sampai Ke Banjar Masin Sampai Ke Makassar Semuanya Pakai Kitab Pikih Sabilal Muhtadin Syarah Surat Mustatin Maka Ini Ulama Besar Itu Yang Membuat Saya Terkagum Kagum Membuat Orang Menyangka Saya Ada Hubungan Nasab Nasab Darah Tak Ada Tapi Saya Berharap Nasab Ilmu Ada Dan Di Surga Bertemu Kita Dengan Mereka Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Itulah Beberapa Pertanyaan Yang dapat Saya Jawab Ada Beberapa Lembar Lagi Kalau Ada Waktu Saya Jawab Kalau Tak Ada Saya Bawa Ulang Nanti Kami Buat Video Pendek Akan Di Upload Jangan Lupa Tonton www.youtube.com Manitia Kalau Waktu Habis Tolong Ingatkan Saya Soalnya Saya Kalau Sudah Megang Mikrofon Selalu Lupa Waktu Ustaz Saya Mau Tanya Apa Kemerbedaan Antara Salam Dengan Istisna Sudah Ada Saya Buat Salah Satu Bentuk Tulisan Karena Ini Mesti Pakai Whiteboard Mesti Pakai Untuk Menunjukkan Salam Ada Pernah Saya Kirimkan Tulisannya Salam Dan Istisna Jual Beli Tempah Bisa Dibaca Berapa Tulisan Dalam www.somat morokoblogspot.com Kalau Belum Di Uploadkan Nanti Saya Upload Karena Dia Jawabannya Panjang Seperti Tulisan Ini Begini Ini 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 Is Salam Dan Istisna Bagaimana Cara Mengubah Kooperasi Kompensional Menjadi Kooperasi Syariah Sementara Pemerintah Kurang Mendukung Tentang Masalah Ini Kalau Kita Tinggalkan Dia Seperti Bara Api Bara Api Kata Nabi Nanti Di Akhir Zaman Kal Mas Al Jamri Umat Islam Itu Seperti Orang Menggenggam Bara Kalau Ditinggalkan Tangan Lecet Kalau Ditinggalkan Akan Mati Wahai Kawan Kawan Penggerak Ekonomi Syariah Kalau Kalian Tinggalkan Ekonomi Syariah Ini Kalian Tetap Kaya Tapi Tidak Berbuat Apa-apa Ekonomi Syariah Akan Mati Tapi Kalau Tetap Digeluti BMT Baytul Mal Watang Terus Kita Meninggal Tidak Menyelesaikan Masalah Tapi Yang Kita Inginkan Adalah Kita Berusaha Pernah Menyelesaikan Masalah Saya Dengan Ceramah Saya Pak Rektor Dengan Keputusan Beliau Bapak Kiai Dengan Pimpinan Pesantren Mengajarkan Anak Sementara Pegiat Terus Kita Akan Terus Mendengungkan Jangan Pilih Wakil Rakyat Yang Tidak Pro Ekonomi Syariah Sehingga Umat Islam Cerdas Dia Akan Memilih Maka Politisi Politisi Kita Lampat Laun Akan Pro Kepada Ekonomi Syariah Amin Surat Tilang Sudah Masuk Katanya Waktu Sudah Habis Tapi Kertas Tetap Saya Bawa Terima 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 Perhatian Mohon Maaf Segala Kegilapan Dan Kesilapan Mudah Kemudahan Pertemuan Kita Selama 80 Menit Ini Bernilai Amal Salih InsyaAllah Wallahul Mwafid Ila Akwam Tariq Terima Kasih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Kita Masuk Di acara Berikutnya Yaitu Penyerahan Biagam Penghargaan Oleh Rektor Institut Agama Islam Tarus Salam Al-Takura Kepada Ustadz Haji Abus Sebagai Narasul Sekaligus Juga Diserahkan Sekedar Cenderamata Atau Bingkisan Terima hai 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 baik para hadirin sekalian yang berbahagia demikian tadi seluruh rangkaian acara biaya umum yang telah kita ikuti bersama itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan para undangan yang hadir pada hari ini kami atas nama ini dia pelaksana mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini akhir kata mengucapkan subhanakullah mawabihamdika shahadu anlla illa illa anta staghfir kawadu waila allahul maaf ila kwamiturik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ilal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati